Iping merupakan tempat paling basah di negara ini Akan tetapi, pemandangan yang anda sedang lihat sekarang ini Menceritakan sebaliknya Kenapa dan apa yang sedang berlaku? Selamat datang di channel Lutup Astro Widenti Putri Hari ini kita akan membahas sebuah video yang mungkin menjadi sebuah pertanyaan juga nih Menjadi sebuah hal yang fenomenal juga Soal kenapa tempat paling basah di Malaysia menjadi kering Nah ini kita udah satu mingguan ini tidak hujan sama sekali Nah ini ada cerita dari Astrolab Membawa anda kenapa tempat paling basah di Malaysia menjadi kering Bandar itu sudah lebih sebulan tidak menerima hujan Dan keadaan itu amat jarang berlaku Kering kontang sehingga nampak dasarnya Ini mah tanda-tanda kiamat udah sangat-sangatlah dekat gitu ya Mari kita sama-sama lihat video kali ini dari Astrolab Langsung aja di subscribe guys Tapi sebelum dimulai video reaksinya Seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini Dan klik lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan update-an terbaru dari channel ini Dan bagi teman-teman yang merequest bisa banget DM di Instagram aku di atlaswidenti putri Udah tanpa berlama-lama tanpa membuang masa Jangan lupa kita mulai video reaksinya Are you ready? Let's go Assalamualaikum dan salam angka sedari Astrolab Sekilas fakta Taiping yang terletak di negeri Perak di pantai barat semenanjung Malaysia Sering diiktiraf sebagai antara tempat paling basah di Malaysia Malah dinobatkan paling basah selain bandaraya kucing Taiping menerima purata hujan tahunan kira-kira 4,000 mm Atau 157 inci sama seperti kucing di Sarawak Taburan hujan yang tinggi ini telah mendapat jolokan The Watters Town in Peninsula Malaysia Taiping terletak berhampiran selat Melaka dan diapit oleh pergunungan bintang Yang mewujudkan kesan bayangan hujan Menyebabkan kawasan itu menerima hujan yang banyak Pekan ini mengalami iklim hutan hujan tropika yang bermakna ia menerima hujan lebat sepanjang tahun Kehadiran kawasan tanah tinggi berdekatan menyumbang kepada daya angkat orografik Di mana udara lembab diangkat ke atas pergunungan Menyejukkan dan mengeluak untuk membentuk hujan lebat Hujan tahunan di bandar yang indah ini kira-kira 4,000 mm Musim puncak hujan berlaku sepanjang tahun Dan bulan paling basah biasanya dari April hingga November Tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya Bulan yang sepatutnya basah untuk Taipei menjadi kering kontang Tahap peratusan pengurangan air di dalam tasik atau kolam di Taman Tasik Taipei Menghampiri 70% Dengan keluasan badan air 289,756,4 m Paras air sungai yang menjadi antara sumber air di situ Juga didapati menurun dan memberi kesan kepada tahap air di dalam tasik atau kolam di Taman itu Sejak beberapa hari lepas tular gambar-gambar dikongsikan netizen di media sosial Memaparkan kolam atau tasik di Taman Tasik Taipei Yang berusia 133 tahun itu menyusut akibat cuaca panas berpanjangan sejak dua bulan lepas Kesemua kolam ini juga berfungsi sebagai kolam takungan Dan ia digunakan untuk menahan air bagi beberapa jam Supaya saliran perparitan dan sungai sempat mengalirkan air larian ke lautan seterusnya Dapat mengelakkan kejadian banjir kilat di bandar Taiping khususnya Air yang mengalir masuk ke dalam tasik atau kolam itu sebahagiannya adalah daripada sungai buluh sebanyak 15% Manakala selebihnya bergantung kepada air hujan iaitu 85% Air di Taman Tasik Taipei tidak digunakan bagi tujuan domestik atau pengairan pertanian Berakhirnya gelombang panas tahunan yang kini telah sepatutnya memberi kelegaan kepada rakyat Malaysia Tetapi suhu sejuk yang dijanjikan tidak mengunjung tiba Sebaliknya cuaca panas yang berlarutan dan terik berlaku secara berterusan Malaysia kini bukan sahaja panas pada waktu siap Tetapi juga pada waktu malam Adakah air semakin panas? Jawapannya Ya, suhu global telah meningkat sebanyak 1.1 darjah Celsius sejak zaman prak industri Menurut laporan kumpulan kerja pertama panel antara kerajaan mengenai perubahan iklim IPCC Di Malaysia, laporan komunikasi kebangsaan keempat NC4 Menunjukkan peningkatan suhu permukaan yang membimbangkan sejak 5 dekad lalu Dengan suhu minimum naik 0.27 darjah Celsius Dan suhu maksimum 0.24 darjah Celsius Data daripada 433 stesen pemahatian permukaan Jabatan Meteorology Malaysia di seluruh negara Menunjukkan purata suhu minimum di seluruh semenanjung kini lebih tinggi berbanding 5 tahun lalu Agensi Pemantauan Alam Sekitar di Amerika Syarikat dan Eropah juga bersetuju Pada awal tahun ini bahawa 2023 adalah tahun paling panas dalam rekod Yang mana 2024 juga berada di landasan untuk mengatasinya Tetapi kenapa waktu malam juga panas? Menurut Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam Sekitar Kenaikan suhu pada waktu malam dikaitkan dengan peristiwa El Nino dan aktiviti manusia Permulaan El Nino pada awal 2023 mencetuskan gelombang haba di seluruh Malaysia Dengan suhu siang hari melebihi 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut Fenomena ini juga meningkatkan suhu waktu malam Menyumbang kepada tempoh suhu yang lebih tinggi yang berpanjangan Neraka bandar bukan sekadar ungkapan Selain daripada fenomena semula jadi Perubahan yang didorong oleh manusia seperti pembandaran Dan pembangunan infrastruktur juga telah mengubah landscape semula jadi Kepada persekitaran terbina Mengurangkan ruang hijau yang menyerap karbon dioksida Dan kawasan persekitaran yang sejuk Kawasan bandar mengalami pengekalan haba yang lebih tinggi pada waktu siang Dengan haba terperangkap menyumbang kepada suhu malam yang meningkat Yang dikenali sebagai kesan Pulau Haba Bandar Ini semua berkait rapat angkara, pencemaran dan lebih banyak pencemaran Selain itu aktiviti seperti pembakaran terbuka Dan pelepasan kenderaan membebaskan gas rumah hijau Seperti karbon monoksida, karbon dioksida, sulfa dioksida dan nitrogen dioksida ke atmosfera Gas-gas ini memerangkap haba Menghalangnya daripada terbebas ke angkasa dan membawa kepada peningkatan suhu Walaupun pada waktu malam Faktor-faktor ini menyelahkan interaksi kompleks Antara fenomena alam dan aktiviti manusia dalam membentuk corak iklim dan suhu Malaysia Selain itu, Malaysia juga mengalami kesan pemanasan global Melalui kenaikan paras laut Secara beransur-ansur akibat pencairan ais kutub dan pemanasan lautan Dengan lebih 8,000 km garis pantai Malaysia sangat terdedah kepada kenaikan paras laut Yang meningkatkan kadar hakisan pantai dan pencerobohan air masin Kedalam sumber air tawar dan ekwifer Menimbulkan kebimbangan serius bagi negara Jadi apa langkah yang sedang dilakukan bagi mengatasi perkara ini? Menurut Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam Sekitar Langkah-langkah yang sedang diambil untuk mengurangkan perubahan iklim termasuklah Menggalakkan sumber tenaga boleh diperbarui seperti solar, angin dan biojisim Untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau Melaksanakan amalan pertanian mampan seperti pertanian ketepatan dan organik dan agroforestry Untuk meningkatkan daya tahan iklim Peralihan kepada sumber tenaga hijau dan boleh diperbarui Sambil meningkatkan kecekapan tenaga untuk mengurangkan penggunaan tenaga secara keseluruhan Selain itu, menyokong usaha penghutanan semula dan pemuliharaan Untuk meningkatkan penyerapan karbon dan biodiversiti Kerajaan juga perlu meningkatkan kesedaran awal Dan menyokong amalan mampan di peringkat komuniti dan individu Pada masa yang sama, membangunkan infrastruktur berdaya tahan Yang mampu menahan kejadian cuaca ekstrim Dan menambah baik semua sistem perparitan Penguatkuasaan dasar dan inisiatif alam sekitar Yang ketat mampu mengurangkan kesan karbon dan menggalakkan kemampanan Dan yang paling penting, melabur dalam penyelidikan dan inovasi Bagi membangunkan teknologi untuk penyesuaian iklim dan mitigasi Perubahan iklim mengambil masa beberapa dekad Untuk terkumpul dan sementara dunia tidak mampu untuk memperlahankan Mahupun membalikkan keadaan ini Ia masih akan memakan masa sekurang-kurangnya bertahun-tahun Sebelum sebarang langkah menunjukkan hasil Jadi apa yang anda perlu lakukan ialah Minum air putih Mengambil sekurang-kurangnya 30 ml sejak kilogram berat bandar anda Akan membantu mengelakkan dehydrasi Walaupun ini tidak akan menyejukkan anda Anda juga perlu memilih pakaian yang ringan dan longgar Yang boleh membantu meningkatkan peredaran Dan memberikan sedikit kelegaan daripada panas Membuka tingkap secara strategik pada awal pagi Membolehkan anda memanfaatkan suhu yang lebih sejuk pada masa itu Sambil menutupnya sebelum menjadi terlalu panas Boleh menghalang suhu luar daripada meresap Mendebat rubah anda boleh membantu menghalang haba daripada meresap ke dalam bangunan Dengan itu membolehkan anda menjalankan penghawa dingin pada suhu yang lebih tinggi Atau melepaskannya sepenuhnya Kipas yang diletakkan secara strategik juga sangat membantu dalam meningkatkan kesan penghawa dingin Masyarakat bersama-sama agensi kerajaan terlibat Harus memainkan peranan dalam mengurangkan pencemaran udara Perubahan cuaca di bumi, Malaysia Bakal berlanjutan memasuki fasa baru pada tahun 2025 Apa pendapat anda? Berikan komen, share, like dan subscribe Saya pernah baca satu artikel Saya pernah baca satu artikel surat kabar yang mengatakan bahwa Mengekalkan hutan yang sedia adalah lebih menyujukan iklim daripada tanam pokok baru Pada pandangan saya Apa yang kerajaan kena buat Bukan setakat tanam pokok baru Tapi kena pastikan hutan yang sedia ada tidak terus dinudai oleh tangan-tangan manusia Betul Banyak kan Betul banget Jadi tangan-tangan kata Tangan-tangan akal manusia lah Kadang merusak bumi ya guys Yang menghancurkan bumi gitu Jadi banyak pohon yang ditebang gitu Dunia pun seperti kita juga Bila ada tua tentulah hadapi keuzurannya Cuma sang pencipta saja tahu bila tiba akhirnya Saya orang taiping Memang sejak menjak nih Rasa panas dan rasa bahang amat luar biasa Taiping sekarang bukanlah taiping yang kita kenal 15-20 tahun lalu Memang ketara sangat bezanya Cuaca disini dah tak ada beza dengan tempat lain Malam pun kena mandi bagi menghilangkan rasa panas Betul banget Di pekan baru pun juga kayak gitu Malam pun parah Ketamakan manusia dalam mengejar kemewahan atas nama kemajuan Ada air jual di masa yang sama Suruh rakyat berjiman Pokok yang ada ditebang Tapi masa yang sama Suruh rakyat tanam pokok Nak kembalikan suhu ambil masa yang lama Dari naikkan suhu dunia Ya semoga pemerintah bisa mencarikan solusi terbaik ya guys Untuk mengurangi tingkat panas ini ya Kalau dibilang ini salah satu tanda kiamat Ya mungkin bisa jadi juga itu kan Tanda-tanda kiamat kecil gitu kan Karena memang sekarang dunia sudah tua juga Dan banyak banget tanda-tanda kiamat kecil yang mulai menampakkan wujudnya gitu Dan untuk menghindari rasa panas itu Seperti yang admin katakan Minum air banyak-banyak Supaya tubuh tetap berasa sehat Supaya juga tidak dihidrasi Jadi bagaimana komentar teman-teman semua tentang Video dari Taiping Pera ini guys Yang dimana Taiping ini dikenal dengan bandar hujan Tapi udah sebulanan ini Gak sama sekali hujan itu turun Oke untuk video kali ini cukup sekian Bagi teman-teman yang suka sama video ini Jangan bantuk like, komen, dan subscribe Dan kita ketemu di next video Bye bye Assalamualaikum Sampai jumpa